halo halo sahabatku selamat bergabung lagi dengan channel saya ternyata sahabatku benar sekali ya bahwa jamur gigit maupun jamur kuping maupun jamur yang lain bisa kita buat berbagai macam dan jamur kuping ini sahabatku perlu diketahui sedikit ya untuk mengembalkan tubuh saya sudah membaca di Google ya bahwa jamur kuping sangat bermanfaat bisa untuk mengembalkan tubuh nah sekarang karena airnya sudah mendidih kita coba dulu ya harus kita cemplungkan mak jegur nah ternyata sudah bleketek bleketek sahabatku sudah berbunyi bleketek bleketek harus kita masukkan jamur nah tidak jadikan satu-satunya sahabatku timbang kesukur nah ini ini Hai ini Hai sahabatku timbang kesukur prosesnya segurnya jadi siji nah Hai bakwan besar sahabatku ini namanya bakwan besar terbuat dari ini jamur yaitu jamur gigit dengan jamur kuping nah jadi nggak perlu ribet-ribet kita membuat masakan jamur gigit dan jamur kuping eh masih satu sahabatku saya harus kita ambil dulu ya kita cemplungkan di situ sayang sekali ya mak jebur nah setelah mak jebur kita sambil juga membersihkan alatnya kita kom dulu sahabatku alatnya supaya bersih nah kita kom dulu sampai penuh airnya wadahnya kok alatnya toh wadahnya maaf wadahnya Nah setelah itu kita ih ini sendoknya masih terpakai nih sendoknya kan untuk menggulang gulingkan ini nanti sahabatku kalau sudah masak jamurnya kuping nah ini harus kita cerut-ceruti ya eh maksudnya kita cerut-cerut itu atasnya itu sahabatku supaya kena air air kena air supaya kena apa eh minyak goreng maksudnya gitu supaya kena minyak goreng wah jelas jelas ini nanti sahabatku rasanya pasti jos dan gandos nih ya ini sahabatku namanya orang ukil hidup di kampung gitu harus ukil harus istilah lagi pokoknya nritip gitu loh sahabatku jadi nritip kita selalu mencari 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 nah siapa tahu nanti kita menjadi yang lebih apa ya yang lebih menguntungkan nah ini tadi ya karena enggak ada wajan sahabatku ya apa adanya at tidak ada rotan akar pun jadi nah jadi tidak ada rotan akar pun jadi Wih ternyata kok klet sahabatku bagaimana ini caranya nanti kalau klet seperti ini waduh Pak yang ini ya ini ini nanti harus tangan dua sahabatku yang satu pegangi apa nih harus tangan dua ya kalau enggak tangan dua enggak bisa ini nanti yang satu pegang ini apa wadah ini yang satu cukili ini nah yang satu kita cukili kalau tangan satu enggak bisa sahabatku ya lengket sahabatku karena ini bukan alat masak ya nah judulnya lengket Hai tuh jadi sahabatku harus tangan dua ya Oke saya kira cukup sekian dulu sahabatku terima kasih sampai ketemu lagi nanti matur suun karena ini harus tangan dua matur suun selamat menikmati